RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto Pendidikan mempunyai akar yang pahit Tapi buah yang manis Oke dok, kayaknya happy banget sih Ya itu tadi, Hariswa Desi Hariswa Desi, jadi semuanya pakai batik ya Biasanya keagaman, sekarang kan pakai batik Jadi suaranya berbeda Oke dok, selamat datang di RFM lagi ya dok ya Alhamdulillah, ini kayaknya di sebelah Semoga gak bosen ya Kalau sama dokter Henni mah gak bosen Di sebelahnya juga saya gak bosen Apalagi partner saya Tapi dia gak ada sekarang Mbak Siska selamat pagi Iya, kalau dokter Henni tadi Ijo-ijo ya sobat R Sebelahnya ini biru-biru Gitu ya Bagaikan langit pagi ini Bagaikan langit Kabarnya juga baik ya Mbak Siska Alhamdulillah Nah dok, pagi hari ini kita ngobrolin soal Osteoporosis atau Pengroposan tulang, betul ya dok ya Istilahnya kayak gitu Nah ini yang dimaksud dengan Pengroposan tulang itu kayak gimana dok? Bisa dijelaskan, mau gak? Jadi kalau orang om mungkin udah gak asing ya Dengan osteoporosis Istilah ini cukup sering Cukup familiar lah ya Sebut-sebut di media masa juga Jadi sebenarnya apa sih osteoporosis itu? Jadi memang benar istilah yang kita kenal dengan Pengroposan tulang Jadi memang osteoporosis ini adalah suatu kondisi Kelainan sistemik ya Yang biasanya ditandai dengan Pengurangan kualitas maupun Kepadatan pada Kepadatan masa di tulang itu sendiri Nah ibarat kayu nih Kelihatan luarnya utuh Iya 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 Tapi dalamnya udah Jadi kalau diibaratkan kayak kayu gitu ya dok ya Kurang lebih seperti itu Jadi kayu yang Kalau layak makan kayu kan Malah dalamnya ya Jadi kelihatan luarnya utuh sih sebenarnya Tapi dalamnya sebenarnya Begitu dipegang Tulang pun juga kayak gitu dok Iya benar sekali Padahal kalau untuk tulang yang sehat Tulang yang kuat Yang di dalam masa tulang itu harus padat Mineral-mineralnya harus cukup Harus baik ya Sehingga tidak terjadi Resiko-resiko yang fatal Kalau tulangnya udah keropos Otomatis tulang ini kan penyangga tubuh ya Jadi semacam kayak rumah lah ya Kalau kayunya keropos gimana coba Sewaktu-waktu bisa Bisa runtuh ya Nah kalau rumah runtuh Nah kalau manusia pengeroposan tulang Gimana nih dok Paling resiko paling terburuknya memang Karena masa kepadatan pada tulangnya itu Memang sudah berkurang Sangat rentan terjadinya patah tulang Jadi karena trauma atau benturan yang sedikit aja Yang pada orang normal Yang masa kepadatan tulangnya masih bagus Tidak bisa menimbulkan patah tulang Ini Patah? Rantan sekali patah Meskipun hanya aktivitasnya Enggak terlalu keras atau gimana gitu ya Biasanya sering terjadi pada nyensewi ya Ibu-ibu atau yang sudah sepuh Yang kita gitu Banyak datang ke UGD itu dengan patah tulang Biasanya sih paling sering terjadi Di tulang paha dan tulang pinggul ya Gelundung dikit nih dari tempat tidur Iya Kepleset dikit Tangannya ke posisi Patah Jadi istilahnya rentan sekali Kalau kita mungkin gelundung kita aman ya Gelundung Sayang gelundung yang paling tambah mpudok Paling-paling tetangga Eh apa jatuh ya itu tadi ya Kayaknya berat banget gitu Kalau ada orang-orang yang dengan osteoporosis Itu sangat rentan sekali Terjadinya patah tulang Nah dok Kepadatan tulang manusia Itu dipengaruhi apa aja dok Maksudnya dalam artian Apakah usia seorang juga Atau asupan makanan gimana Faktor risiko terjadinya Osteoporosis itu ada banyak sebenarnya Ada yang kita sebut dengan faktor risiko Yang bisa dimodifikasi Ada yang tidak bisa dimodifikasi Yang tidak bisa dimodifikasi ini Seperti usia Jenis kelamin Ras itu kan udah gak Udah didapetin dari sono Seperti itu ya Udah gak jadi apa-apain Terus udah gitu Misalnya menderita penyakit tertentu Kelainan hormonal Seperti itu bisa Menimbulkan faktor risiko Terjadinya osteoporosis juga Tapi kalau yang misalnya bisa kita Modifikasi tentunya ya Seperti pola hidup Makanan ya Asupan ya Asupan makanan Yang kita bisa atur Supaya jangan sampai terjadi osteoporosis Kemudian juga Kebiasaan merokok Atau mengkonsumsi alkohol itu Itu juga bisa ya Faktor risiko juga Iya Oke Nah dok Saya pernah Baca nih sebuah artikel Katanya kalau untuk masalah osteoporosis Itu rentan lebih Ini wanita Daripada pria Benar Benar dok Kenapa dok Itu rezekinya wanita Rezeki apa rezeki ya Jadi memang ya Secara penelitian itu Wanita ini Secara data memang dua kali Lebih rentan terkena Beresiko terkena osteoporosis Dibandingkan Lebih dini Begitu atau gimana Belaki Lebih-lebih rentan ya Masih ingat mungkin Talkso dengan dokter Rin Rahmi Waktu beberapa waktu yang lalu Tentang menopos ya Oh iya Ternyata Jadi ada hubungannya dengan Hormon estrogen Benar Benar banget Si faktor Hormon estrogen Yang hanya dimiliki oleh wanita itu Memang Sangat berpengaruh Terhadap pengeroposan tulang Jadi ketika kadar estrogen turun Otomatis Terjadi ketika wanita ini Mengalami Mulai memasuki masa menikus Maka penyerapan kalsium Pada tulang itu juga Semakin berkurang Kemampuan penyerapan kalsiumnya ya Terus juga gitu Di tulang itu kan Sama kayak siklus Selnya sama kayak siklus gitu ya Ketika ada yang rusak Kemudian tumbuh lagi Sel yang baru Pada kondisi Hormon estrogen yang turun Pada wanita-wanita yang mengalami Masa menopos itu Ada sel yang namanya osteoklas Atau sel-sel yang sudah tua Atau sel perusak tulang itu tadi Itu dia aktivitasnya Akan lebih cepat Dibandingkan Sel-sel tulang yang Baru yang akan tumbuh Ketika memasuki Masa menopos itu tadi ya Termasuk juga usia ya Kalau usia kan ya Gak ada beda ya Laki-laki perempuan juga Sama faktor usia Tapi kalau pada wanita Yang sangat berperan itu tadi Pada fase menopos itu tadi Makanya Ada beberapa pembagian Klasifikasi osteoporosis Di klasifikasi yang berdasarkan penyebabnya Osteoporosis akibat menopos itu Itu jadi Satu klasifikasi tersendiri Jadi kan ada banyak ya Ada osteoporosis primer Yang penyebabnya primer Salah satunya karena menopos itu Oh ada berapa Dibagi berapa macam Jadi ada yang primer Ada yang sekunder Kalau yang primer Itu memang karena Bukan dari faktor dalam tubuh ya Bukan dari faktor luar Itu contohnya itu tadi Faktor menopos tadi Karena hormon Memang secara sudah Siklus alaminya tubuh ya Sudah diatur sama yang dari atas Sudah seperti itu Bahwa ketika Memasuki masa menopos Akan terjadi risiko osteoporosis Kemudian ada namanya Osteoporosis senilis Itu ya karena faktor usia juga Biasanya usia berapa sih dok Seseorang itu rentan osteoporosis Kalau menopos sama seperti yang Dokterin Ramiwok itu jelaskan ya Jadi setiap orang itu beda-beda ya Iya beda-beda Usia kurang lebih 45 40-45 ke atas ya Tapi kalau untuk yang usia senilis Rata-rata di atas 60-70 tahun Itu sudah mulai rentan 60-70 ya dok ya Iya benar-benar Oke Jadi bisa dibilang Sebenarnya pengeroposan tulang itu Hal yang alami ya dok ya Iya Dan semua orang pasti akan Memasuki masa itu ya Iya oleh sebab itu Karena semua orang itu Pasti akan memasuki tahap itu Bagaimana caranya Ketika kita masih di usia muda Kita lakukan hal-hal yang bisa mencegah Jangan sampai osteoporosis itu Terjadinya Datang lebih dini Oh itu yang bisa kita lakukan ya dok ya Terus kalau yang tadi Penyebab yang sekundir Biasanya karena faktor-faktor Di luar tubuh ya Karena seperti Konsumsi obat-obatan tertentu Memang kalau emang udah Diindikasikan harus mengkonsumsi Obat-obatan tertentu itu ya Yang seperti Kelainan tiroid Seperti itu juga bisa Mempercepat terjeni osteoporosis Jadi ada resiko lagi nih Nah biasanya kalau seperti itu Dokternya mungkin akan Membantu memberikan Suplemen tambahan Untuk mencegah terjeni osteoporosis Oke Jadi apa Pada saat pengobatan Obat pun juga Bisa mempengaruhi ya dok ya Iya benar banget Masuk di osteoporosis Sekunder itu tadi ya Iya benar banget Oke ada premier Ada sekunder Tersiarnya gak ada Sobat R Pelajaran dulu itu Siapa tau ada ketemulahan Bisa Bisa jadi ya Oke deh Silahkan nih Sobat R Yang mau ikutan ngobrol Boleh ya Ngobrolin soal osteoporosis Ternyata ini meskipun Hal yang alami ya Dan semua orang Pasti akan masuk ke itu Tapi ini bisa dicegah kok ya Kita bisa istilahnya Di usia 40 Oh masih Masih bisa Sehat gay boy gitu ya 50 juga Masih kenceng gendong cucu Benar Cucu mau cucu yang keberapa Kesepuluh Nenek nih Nah ini bisa kita lakukan Sobat R Dengan cara Hidup sehat itu tadi ya Makanan-makanan Asupan makanan pun juga Dan pola gaya Pola hidup sehat pun juga Mempengaruhi Oke dok Ngobrol soal osteoporosis Ini kita Taunya osteoporosis Ya karena tadi dokter bilang Di media banyak sekali Terus Juga ada Tentang susu juga Karena ada satu susu yang Istilahnya ditujukan Buat Ya itu tadi Mencegah osteoporosis Ini emang Begitu efektif kah dok Untuk susu-susu yang Ini ya Kalsium ya itu ya Banyak mengandung kalsium ya Jadi sebenarnya Sumber kalsium itu Tidak hanya dari susu sih ya Jadi sebenarnya masih banyak Bahan pangan di Indonesia Alhamdulillah Indonesia ini Negeri tropis ya Bahan pangannya banyak banget Banyak banget Jadi sumber susu itu Bukan hanya Eh sorry Sumber kalsium itu Bukan hanya ada di susu Kita bisa manfaatkan Bahan pangan yang lain Seperti Brokoli itu juga Kaya kalsium banget Ya Ikan juga itu Sangat kaya kalsium Banyak lah ya Kacang-kacangan Itu juga kaya kalsium Jadi Tidak hanya harus bergantung Sama si susu aja sih Kalau pengen mendapatkan Asupan kalsium itu Apalagi nanti Kalau misalnya Orangnya alergi Sama Dari produk Atau produk-produk susu ya Pengen cari kalsium Tapi alergi susu Gimana nih Salusinya kan Jadi Boleh kok Kalsium gak hanya Dari susu aja Boleh Kombinasikan dengan Bahan pangan yang lain Dan memang Sebenarnya Kalau bahan pangan itu kan Tujuannya adalah Untuk mencegah Supaya tidak terjadi Osteoporosis Jadi bukan sebagai terapi Jadi yang selama ini Orang-orang Salakapra itu adalah Sudah Sudah terdeteksi Osteoporosis Baru gupoh minum susu Jangan seperti itu Jadi harus calonkan bahwa Pola makan yang baik Yang mengandung Banyak kalsium itu Harus dilakukan Jauh-jauh hari Sebelum kita tua Dok Apakah semua susu itu Mengandung kalsium Atau hanya susu tertentu Yang memang Semua susu kaya kalsium Atau mungkin ada susu yang Susu fresh Susu segar itu pun kaya kalsium Boleh dok ya Berarti gak Hanya susu yang memang Buat osteoporosis Yang katanya High kalsiumnya Kandungan Kalsiumnya tinggi Cuman emang mungkin Di produk tersebut Ada tambahan Kalsium esensialnya lain Bisa jadi ya Tapi ya itu tadi Selain susu Banyak juga kok Produk lain Yang Tinggi kalsiumnya Jadi jangan sampai ini Nyonseu mungkin yang Apa namanya Merasa Kan banyak ya Masyarakat kita Dengan tingkat sosial ekonomi Yang berbeda-beda ya Dengan harga susu Merk A itu Yang Maha Mungkin Kayak kalsium seperti itu Aduh Harganya kok mahal Gak bisa beli Jadi gak bisa makan kalsium Jadi nanti saya yang rentan Osteoporosis dong Gak juga Hidup ini kejam Gak ya Banyak sumber pangan lain Yang juga kaya kalsium Itu bisa dimanfaatkan Dengan kacang-kacangan Bener Itu tadi Ya dok ya Oke sip Dok Kalsium ini Apakah satu-satunya Yang mempengaruhi Tentang apa Ini Kepedatan tulang Seorang ya dok ya Banyak ya Mineral-mineral lain juga banyak Cuman memang komponen utamanya Itu memang si kalsium ini Jadi Siapapun itu Apalagi kalau misalnya Kayak ibu Ibu hamil Ibu hamil Ibu menyusui Dia akan butuh Asupan kalsium Lebih banyak Jadi kalau misalnya Kayak ibunya Seorang wanita ini hamil Janin itu ketika bertumbuh Kan untuk pembentukan tulang Si janin itu juga butuh Asupan kalsium Ya Kalau misalnya Si ibu ini Tidak mengimbangi Asupan kalsium Dari makanan yang dia makan Yang dia konsumsi Maka Tubuh akan mengambil Cadangan kalsium ibu Yang ada di tulangnya Oh gitu dok Itu Pun seperti itu Kalau ibu menyusui Ya Oke dok Namanya sudah ada Penelpon Kita coba angka dulu ya dok Halo Selamat pagi Halo pagi Pagi Dengan mas siapa ini Saya izin pak Oh iya Halo adik Masih muda Jauh sama osteoporosis Ini Tapi kalau jomblo Kayaknya deket Kalau sama jomblo Oke silahkan mas maizin Matanya apa nih Sama dokter ini Ya dulu pernah ini Apa Kebetulan pernah kecelakaan Terus operasi tulang itu ya Sebelah mananya Kaki pak Oh operasi tulang Di sebelah Di kaki ya Terus dulu itu Sempat ini Apa kan beli Susu itu ya Yang buat Kalsium itu Terus sama Penjualnya itu Apa Di Suruh yang ini Apa pokoknya Yang buat 50 ke atas itu 50 tahun ke atas itu Oh iya Katanya Kalsiumnya lebih banyak Kalsiumnya lebih banyak Terus akhirnya Kebetulan Ada keluarga yang Dokter gitu ya Akhirnya gak boleh Disuruh Yang biasa-biasa Katanya Biar Apa ya Kalau dari segi umur Mungkin Kurang cocok gitu ya Nah itu Penjelasannya gimana Oh gitu ya Ya soalnya Sekarang kebetulan Ibu juga Pengen minum Susu yang itu gitu loh Biar Biar nanti gak Gak salah Indinya Gimana Terus kayak Mungkin bahaya-bahayanya Gimana kan Kalau Kalau orang alam kan Kalau kalsium Lebih banyak Lebih baik gitu ya Misal Apa Kayak Sakit apa Obatnya Lebih kuat Lebih baik Gitu kan Kalau orang alam Kita mikirnya Apa Yang ini bagus Jadi kalau Kalau misal Pengen nyelengi Kan Nyelenginya Nominasi Nominasi Lebih banyak kan Lebih cepat gitu kan Istilah ya Jadi Kalsiumnya itu Katanya Kalau Terlalu tinggi Gak baik gitu Itu penjelasannya Gimana Mungkin ada Bahaya-bahayanya Gimana Ibu juga Mau mengkonsumsi ini Mau akan Atau sudah Sudah mulai Kemarin Sudah mulai ya Kemarin yang Tak beliin Yang biasa Khawatirnya kan Ini ya Bo Gak cocok sama Yang 50 tahun Ke atas Usianya Ibu berapa Usianya Sekitar 50-an Oh 50-an Barangkali kan Masih belum Atau mungkin Udah boleh Gitu Oke Sip Itu aja Kalau sudah Keburu beli Yang 50 Dikasihkan ke saya Saja Saya 50 tahun Berapa 55 55 Tak kira Jadi Kecepatan Dikiram Lungsungi Gitu aja Mas Faizin Sama-sama Waalaikumsalam Terima kasih Banyak buat Mas Faizin Nah ini Ada kejadian Kecelakaan Dok Katanya Operasi tulang Di kaki Katanya Disarankan Beli susu Kalsium Ada yang bilang Yang untuk 50 ke atas Karena kandungannya Kalsiumnya Banyak Tapi ada Saudara yang bilang Loh Gak sesuai Gimana dok Jadi kalau untuk Kasus patah tulang Karena kecelakaan Atau karena trauma Mekanisme memang Berbeda dengan Osteoporosis Jadi kan dia Sebenarnya Kondisi tulangnya Memang tidak ada masalah Jadi Boleh Mengkonsumsi Asupan Sebenarnya tidak ada Patokan pasti Harus berapa Harus diberbanyak Seperti apa Itu juga Gak ada Cuman kalau memang Semua Gak hanya kalsium Semua Kandungan bahan-bahan Yang masuk ke dalam tubuh Hanya akan diserap oleh tubuh Seperlunya tubuh saja Tubuh itu sudah punya Mekanisme sendiri Jadi meskipun kita kasih banyak Sesanya akan dibuang Meskipun kita kasih banyak Kalau tidak dibutuhkan Sama tubuh Ya akan terbuang Terbuang Kalau terlalu banyak kalsium pun Juga akan berisiko Terjadi penimbunan kalsium Di salon kencing Bisa jadi batu Batu Di salon kencing juga Oke oke Kencing batu itu ya Kalau pada Kasus trauma Butuh asupan kalsium Tapi memang tidak Tidak terlalu tinggi Juga tidak masalah ya Karena memang Kondisi tulangnya Sebenarnya masih bagus Oke Tulang itu ketika patah Pada kasus trauma Atau pada usia muda Dia akan punya kemampuan Untuk berregenerasi Menyambung Dengan baik Seperti itu Walaupun tanpa asupan Dari luar sebenarnya Cuma untuk membantu Memang dibutuhkan Suplemen itu Cuma kalau memang Terlalu tinggi Itu tadi Semua bahan-bahan mineral Yang terlalu tinggi Dalam tubuh Otomatis dia akan terbuang kok Tubuh hanya akan Menyerap yang dia butuhkan Jadi mungkin pemikiran-pemikiran kita Bahwa sesuatu Sesuatu yang tinggi Vitamin C itu ya Vitamin C terlalu tinggi Itu juga Mau diminum berapa Diserap tubuhnya juga Segitu-gitu aja Terus tentang ini Ibu yang kebetulan juga Sekarang sudah usianya 50 ke atas tadi ya Susu Terus tadi dibilihkan Yang 50 ke bawah Soalnya takutnya 50 ke atas tadi Enggak cocok Bagaimana itu Boleh Enggak apa-apa Pengaruh gak sih Pemilihan itu dok Susu yang untuk 50 ke atas Untuk yang ke bawah Kalau saya sih Susu sebenarnya Hampir sama sih Sebenarnya ya Kalau sekarang susu macam-macam Itu kan memang ada yang dibedakan kan ya Memang ya Yang susu kalsium itu ya Jadi memang Tambahan kalsiumnya mungkin Saya gak baca Ingrediennya satu persatu Cuman saya pikir Prinsipnya adalah Lebih ke Konsumsi bahan pangan Se Variatif mungkin Jangan hanya tergantung pada susu aja Takutnya kalau mamanya Ibunya Mas Paisin tadi Intoleransi laktosa Tambahan anti alergi Malah Terjadi komunikasi yang lain Boleh silahkan minum susu Tapi gak perlu yang harus Rutin Terus udah gitu Hanya ngandelin susu Aja jangan Jangan juga Silahkan Karena asupan makanan yang lain Yang bervariatif Itu lebih bagus juga ya dok ya Dan jangan lupa bahwa Si kalsium ini Ketika masuk ke dalam tubuh Supaya bisa diserap optimal oleh tubuh Itu perlu bantuan vitamin yang lain juga Jadi kita gak konsen ke kalsiumnya aja Tapi vitamin-vitamin yang lain itu tadi ya dok Vitamin D Seperti itu kan juga membantu penyerapan kalsium Apa aja nih dok yang terkategori vitamin D nih Yang paling gampang kita berjemur pagi hari itu ya Itu ya dok ya Jam berapa sama jam berapa tuh yang paling bagus Yang aman sih dibawah jam 10 Nanti kalau udah di tes jam 10 Yang 9-10 itu udah terlalu nyengat ya Gak bagus buat kulit Nanti tambah tadi bintik-bintiknya Bintik-bintik batik-batiknya nambah Sekitar 10-15 menit sambil dalam pagi Sehatnya sangat membantu penyerapan kalsium ke dalam tubuh Nah jadi ingat pelajaran diaman dulu juga nih Mas Faizin pelajaran IPA ya Ternyata benar adanya Gitu kan Oke terima kasih ya buat Mas Faizin Yang lainnya juga silahkan Masih kita berikan kesempatan Sobat R Sobat R Balik lagi bersama dengan Dr. Henni Dok Kalau seseorang itu terkena osteoporosis Atau pengroposan tulang Itu ciri-cirinya kayak gimana sih dok Sebenarnya kalau misalnya dalam proses awalnya Penggerogotan masa tulang Atau kalsium tulang itu Tidak ada gejala yang khas biasanya Biasanya kalau proses osteoporosis itu kan Bukan proses ujuk-ujuk ya Apa sih bahasa Indonesia yang ujuk-ujuk Tiba-tiba Proses yang tiba-tiba Seketika itu dia kena osteoporosis Enggak Jadi prosesnya itu sudah berlangsung lama Berjalan Digerogotannya alon-alan tapi pasti Kelakon ya Asli kelakon Jadi gak ada keluhan yang khas Tapi memang Biasanya cuma timbul nyeri Nyerinya itu di sekitaran pinggul Nyeri tulang Seperti itu ya Terus di sendi-sendi Seperti itu biasanya Nyeri-nyeri itu ya dok Lino-linu kayak gitu loh mbak Jadi kalau misalnya Kita sudah ada faktor risiko Apalagi kalau kita perempuan ini ya Usia sudah menjelang menopos Seperti itu Ada keluhan-keluhan seperti itu Tidak ada salahnya juga Coba untuk screening Kepadatan tulangnya Seperti apa Jadi kalau misalnya lakukan screening Kepadatan tulang ini Bukan sebagai terapi sih Cuma hanya untuk melihat Oh iya ini ada Ada faktor risiko Terjadi osteoporosis pada si pasien Ternyata dari hasil screeningnya Memang benar ada osteoporosis Jadi bisa lebih Dihati-hati lagi nih Untuk mencegah risiko Terjadinya patah tulang Oke jadi aktivitasnya Mungkin tidak terlalu keras Atau gimana gitu ya dok ya Kalau sudah osteoporosis Atau pengroposan tulang ini Masih diserankan berolahraga gak sih dok Takutnya nanti Kenceng-kenceng gitu Jangan yang high impact Jadi jangan yang terlalu banyak loncat-loncat Yang paling aman mungkin jalan kaki Jalan kaki udah ya itu ya Atau kalau misalnya bisa berenang Saya garis bawahi Kalau bisa berenang Silahkan berenang Misalnya kecek gitu Itu terasa olahraga Berenang itu bagus banget ya sebenarnya Dia bagus untuk pernafasan Bagus untuk tubuh Tapi tidak high impact Tidak menyimpulkan trauma benturan yang keras ya Cuman yang tadi di garis bawahi lagi Harus bisa Kalau gak bisa malah ngolek-molek Wah itu ya Oke dok ini ada mas Yoga Yang masuk lewat BBM Tanya Kalau sudah terlanjur osteoporosis Ini penanganannya seperti apa dok Apakah dengan minum susu yang banyak Sudah cukup membantukah Atau gimana Biasanya dokter akan memberikan Obat-obatan tertentu ya Dan memberikan suplemen juga Tapi kalau suplemen kan memang isinya Benar-benar hanya kalsium saja Itu lebih mudah diserap tubuh Sesuai dengan kebutuhan Dan klinisi pasien Jadi salah saya Kalau memang sudah tegak osteoporosis Dan memang menembulkan keluhan klinis Yang sangat mengganggu Konsultasikan dulu dengan dokter Jadi kalau susu ini Sifatnya sih hanya sebagai Suplemen asupan Untuk pencegahan sih sebenarnya Tapi untuk pengobatan Biasanya dokter akan memberikan Obat-obat jenis tertentu Sesuai dengan kondisi klinis pasien Jadi untuk osteoporosis pun juga ada Ini ya dikasih obatnya gitu ya dok ya Apalagi kalau memang sudah Keluhannya memang sudah sangat Mengganggu aktivitas sehari-hari Oke 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 Dok mungkin salah satunya Bagaimana kalau kadang kita kan Melihat ada orang tua gitu Yang apa posisi posturnya Sudah melengkung Itu salah satunya ya dok ya Yang di apa Dampak dari osteoporosis itu tadi ya dok ya Iya benar banget Jadi kan memang osteoporosis itu juga Menyerang tulang belakang ya Terutama tulang belakang Tulang-tulang besar seperti itu Jadi ketika dia sudah Semakin sepuh usianya Pengobosannya juga semakin berat Memang posisi tubuhnya akan Cenderung Melengkung ya dok ya Oke Tapi memang semua Seperti itu kan nantinya Enggak ya dok ya Itu tadi ya Karena memang ada faktor usia Yang osteoporosis analis itu loh Semua orang Akan bisa mencapai Akan sampai ke tahap itu Cuman bagaimana caranya Kita mengatur pola hidup kita Sejak usia muda Sehingga nanti Tidak sampai terjadinya Itu tidak nemen gitu mbak Tidak berat gitu Oke Jadi mungkin usia tua Tapi jalannya masih tetap Bisa gajah Bisa Karena saya juga melihat Ada yang seperti itu juga gitu loh dok Kadang masih apa ya Tegap lah Itu kan sangat terpengaruh Dari pola hidup Di masa mudanya Oke Sip Nah dok Ini supaya kita terhindar Dari osteoporosis Mumpung masih muda Ini yang perlu kita lakukan Ini apa sih dok Jadi memang prinsip Mencegah jauh lebih baik Dari mengobat Dari pada mengobat itu Sudah harus dipegang banget mbak ya Jadi memang sedari muda Sedari kecil bahkan Kita biasakan konsumsi makanan Dengan yang kaya kalsium Dengan variasi makanan yang lain Jadi kombinasikan sumber-sumber pangannya Jangan hanya itu-itu aja Kemudian juga rajin berolahraga Tetap dikombinasikan Tapi makanannya tetap yang sehat ya Sobat R ya Oh iya Tetap Kombinasi variasi Tapi loh Kemarin gorengan Jadi misalnya susu Susu bagus banget ya Kayak kalsium Tapi juga Tapi produk susu ini Terlanyakan banyak Betul Ah es krim juga dari susu nih Boleh Ya mari makannya es krim Padahal es krim itu kan udah olahan ya Udah banyak mengandung kadar gula juga Jadi karena Yang dipikirkan bahwa Susu kayak kalsium Es krim juga dari susu Saya maunya makan es krim aja terus Mungkin kalsiumnya dapat Tapi nanti diabetesnya juga dapat Bisa jadi Jadi harus dikombinasikan memang Jadi intinya disini adalah Sebenarnya kita sendiri Pengontrol terbaik ya Makanan apa aja yang masuk dalam diri kita Kita pengen bervariatif Tapi kita pasti tau lah Mana makanan yang lebih sehat Terus ini bagus sih susu Itu tadi ya dok Kayak es krim Tapi kalau berlebihan ternyata Ada juga hal-hal lain yang Bisa jadi dampak Malah kita rasakan sebenarnya Kita gak undang itu Gitu ya Oke Kesuatan berolahraga Sama ya Jangan hindari Hindari merokok ya Merokok Terus sudah gitu Konsumsi alkohol juga harus dihindari Berarti hampir sama ya Untuk hidup sehat Bolak-baliknya ke situ ya Bolak-baliknya ke situ Memang Tapi meskipun bolak-balik Diingatkan juga Tetap ya Sobat R Kalau masih belum terbuka Pintu hatinya Belum dapat hidayah Semoga saja pagi hari ini Dapat hidayah ya Sobat R Amin Bolak hidup sehat Ya kan Olahraganya Kalau saya masalah makanan Sudah sehat dok Olahraganya Karena ngagain dulu Ngaku Oke terima kasih banyak ya Dr. Henni Dan juga Mbak Siska Pagi hari ini Selamat hari Swadesi Berbatik Ria Saya pulang ke rumah Juga ganti batik lagi Daster batik Oh Saya di rumah juga ada batik kok Udah agak lusus sih Saya pakai lap kemarin Enggak Saya sudah pakai batik nih Sobat R Bagus ya Oke dok Sukses ya Mbak Siska juga Terima kasih banyak Untuk acara Seminar Hiperkesnya Jadi Sobat R Ini perlu diulangi lagi Bahwa pendaftarannya Sampai awal bulan Juni Untuk pelaksanaannya Tanggal 8 sampai 17 Juni Sobat Ria Oke Dari Studio 94 Jalan Kerangan 5 Nomor 52 Mojokerto Saya Hana Widianti pamit Ketemu lagi besok ya Sobat Ria Dari jam 6 sampai 9 pagi Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya